Bisa kamu lihat kan, warna lukisannya keren. Cerminan malam musim panas dan rasa godaan. Oke, kamu siap memulai? Ayo! Tenang anak-anak, ibu nggak apa-apa. Seni emang bisa berbahaya, itu aja. Sekarang mulai lukis kanvasmu. Beguru ada di sini, kalau kalian ada pertanyaan atau butuh petunjuk. Oke, aku siap bikin karya. Bagus, aku suka warna-warna ini. Aku butuh lebih banyak warna buat karyaku. Warna, kasih aku warna. Lagi, warna ini dan ini juga. Yes, itu yang kumaksud. Bagus banget. Itu semangat yang ingin kulihat di kelasku. Kayaknya tintanya habis, aku ambil yang lain aja. Hah, kemana pun warnanya? Hei, dia ambil semuanya. Terus aku kudu gimana? Dikit lagi di sini. Yes, indah banget. Konyol. Gimana aku bisa kerja tanpa alat? Hmm, tunggu bentar. Kayaknya aku ada ide. Coba ah. Aku suka blok warna kecil ini. Tinggal nyelinap ke sini. Harus gue ambil. Dapat. Hmm, kayaknya aku denger sesuatu. Kemana cotton budku? Kupingku gak tau. Oh, tidak. Oh, tidak. Tunggu. Tenang, tenang. Semuanya bakal baik-baik aja. Nah, aku punya cadangan. Semua beres. Oke, tahap satu dari rencanaku berhasil. Sekarang tinggal dibikin. Balut cotton bud dengan kertas tisu. Muterin seluruhnya. Terus, balut dengan selotip. Uh, aku suka banget polkadot ungu ini. Cantik. Terus, balut cotton budnya. Kelihatan keren. Tapi yang kubutuhin warna. Kayak pewarna makanan ini. Celupin ujung kapasnya ke dalam warna. Kucobain di kertas ini dulu, ah. Proyek seniku selamat. Dan buat apa cuma bikin satu kalau bisa bikin seluruh warna pelangi? Oke, kembali kerja. Zoom. Halo, karyaku. Aku kangen. Tapi aku kembali dengan warna baru. Aku seniman paling jenius. Nah, kurasa ini mahakaryaku. Nah, anak-anak. Coba ibu lihat karya kalian hari ini. Ini punyaku. Aku sangat suka. Punyaku adalah ekspresi rasa takut seseorang di tangga yang gelap. Oke, coba ibu lihat lebih dekat. Oke, oke. Aku lihat pemakaian warna biru dan sorotan orangnya. Oke, kamu punya koleksi coretan. Wah, apa ini? Dari mana asal stik seni kecil ini? Bagus. Ibu suka. Bagus banget, sayang. Ibu pinjam ini ya. Tentu gak masalah. Eh, iya. Ini data jurnal yang lagi kugarat. Oh, astaga. Apa yang kulakuin? Lucu banget nih. Matthew pasti suka. Oh. Mungkin enggak. Aku benerin dulu. Aduh, aku gak punya penghapus. Tenang. Masih ada di kotak pensil. Dimana ya? Aku kayaknya punya satu. Bentar. Psst. Gina, boleh aku pinjam penghapusmu ya? Tentu. Ini silahkan. Ups. Hei, kamu. Makasih ya. Seneng deh. Ini yang kubutuhin. Penghapusku di bawah Matthew. Aku harus ketemu dia. Dia pasti kaget. Perumah Matthew jauh banget. Paling enggak, aku gak perlu mandi lagi. Aku harus bawa jaket tadi. Enggak sabar buat ketemu. Apa? Kamu cantik banget hari ini. Aku gak percaya ini. Pakai penghapusku. Nyebelin banget. Matthew bodoh. Bisa-bisanya dia. Aku gak bakal pinjemin lagi penghapusku. Aku harus gimana nih? Gina. Kamu sejak kapan di sana? Pakai peruncing itu. Gimana? Tunggu sebentar. Aku tahu. Makasih. Aku harusnya mikirin ini sejak tadi. Aku mulai dengan membalik peruncingnya. Lalu tinggal isi bagian belakang peruncingnya dengan lem. Aku tinggal isi sampai penuh. Sekarang biarkan dingin. Ini pasti bisa. Lemnya akan menghapus pensil. Berhasil dengan baik. Sekarang tinggal selesaikan gambarku. Hah? Aku pikir aku bisa bantu dan aku bawain ini. Lucu banget sih. Maafin aku ya. Ambil buku dulu ah. Oh Miles. Kamu emang impian. Bayi kita akan pintar dan imut. Kita akan bersama kelak. Bakal mirip dongeng. Hai Miles. Gak nyangka ketemu di sini. Pak kabar, Beb. Kamu cantik. Aku? Yang bener. Kamu bisa aja. Aku suka wajahmu. Kita harus jalan nanti. Ntar dulu. Lihat nih. Kamu suka? PDKT ini gampang banget. Bau ikan tuna. Kamu bikin aku ketawa. Kamu layak dapet karpet merah. Ayo kesini aja. Yuk kita saling kenal. Kita pasangan sempurna. Minggir kutubuku. Hei Mia. Mau ke kelas bareng? Tapi harusnya aku. Ayo. Kirain kita saling suka. Gak adil. Aku harus gimana? Yaudah, hibur diri pake makanan aja. Aku selalu siap. Kalau terjadi darurat, snack. Hmm, keliatan enak. Ini yang kutunggu-tunggu. Yang bener aja. Burgerku yang lezat. Apa hari ini bisa lebih buruk lagi? Apa-ap? Oh, sial banget. Aku bakal basah kuyup. Yang penting masih punya roti burger. Miles ganteng banget hari ini. Dia imut banget. Aku betah ngeliat dia seharian. Tapi bukan berarti memata-matai. Oke, anak-anak. Pelajaran dimulai. Matematika. Matematika. Kirain geografi. Yaudah. Matematika. Bagus. Semoga ada persamaan solid. Eh, ini bagus. Ups. Wah. Luar biasa. Aku punya kekuatan super. Wow. Keren. Cobain yang lain, ah. Gak ada yang bisa menghalangi aku. Ups. Bapainku. Akanku ambil. Punyamu jatuh nih. Trim smiles. Aku ada ide. Seriusan. Kesian banget. Akanku bikin pesawat. Ini pos udara. Miles bakal suka selera humorku. Lepas landas. Hah? Apa itu? Wah. Aduh. Kemana dia? Dapat. Punya siapa nih? Wah, ada pesannya. Miles dan Sarah. Eh, bisa ku jelasin. Eh, gak usah deh. Kamu berdua mencintaiku. Sempurna banget. Aku mau nunjukin perasaanku ke Grace. Wow. Banyak banget balonnya. Kamu rupanya. Mau ngapain? Kamu yang bikin ini semua. Iya. Aku sayang Grace. Semoga beruntung deh. Aku gak butuh keberuntungan. Sekarang aku cuma harus nunggu. Oh, aku lupa bawa kado. Ambil dulu deh. Aku gak sabar mau baca semua buku ini. Ya ampun. Lihat lo karku. Ya ampun. Ini so sweet banget. Wow. Romantisnya. Cantik banget. Masuk kelas, ah. Oh, hai. Makasih, Jack. Sama-sama. Hei, kamu ngapain? Kamu harusnya melukaku. Aku gak nyangka kamu suka aku. Ini indah. Makasih. Aku? Kamu pikir aku yang bikin? Tunggu. Awas ya. Yap, ini bikin aku. Khusus untukmu. Kamu baik banget. Sampai nanti. Aduh banget. Dadah, culi. Dia, dia hanya belin. Awas aja ya. Chris, Chris. Aku yang bikin ini. Bukan Jack. Aha, terserah. Kamu ngalangin aku. Minggir, Chris. Aku mau pergi sama Jack. Tapi, tapi aku sayang kamu. Ini gak ada. Masuk. Hai, Anda manggil saya. Silahkan duduk. Kita ada masalah. Lihat kerjaan Sofia. Memalukan. Ya ampun. Hei, aku mudah bosan. Itu harus diatasi. Tunggu, ada telepon. Halo? Sofia? Mama kecewa banget. Aku segera balik. Akhirnya dia pergi. Mau main? Apa? Ambil pensil dan ayo main. Serius. Dapet satu. Yah, ini gak bisa dipake. Aku mikir dulu. Mungkin ada yang bisa dipake di sini. Hmm. Tempel selotip di atas buku tulis. Tempel lagi di sebelahnya. Lalu dua garis horizontal. Nah, aku butuh klip kertas. Dan penjepit ini. Oke, aku mulai. Ayo, ini giliranmu. Wah, serunya. Ku taruh klipku di sini. Langkah bagus. Pintar juga. Makin intens nih. Belum saatnya. Nah. Yes, aku menang. Tenang. Dia gak curiga kok. Apa yang terjadi? Dia yang main. Aku butuh liburan. Ayo, masuk sana. Kayaknya lokerku kepenuhan nih. Please, nutup dong. Ayo. Akhirnya. Fiu. Aku rasa itu gak akan. Aduh. Aku ngantuk. Hmm. Locker Sheryl terbuka. Aneh. Sheryl, kamu gak apa-apa. Sheryl, bangun. Aku gak mau sekolah, ma. Hmm. Harusku bantu. Tapi caranya? Kayaknya tas ini bisa berguna. Dan magnet ini juga. Ini mungkin berhasil. Taruh tas di loker dan tahan pake magnet. Ulangi di sisi yang satunya. Segini cukup. Lalu isi tas-tas Sheryl dengan barang-barangnya. Biar loker Sheryl rapi. Wah, banyak juga barangnya. Beda banget. Bangunin Sheryl deh sekarang. Yuhuu. Kamu malaikat. Eh, cuma Luna. Lokermu udah kurapiin tuh. Aku bisa ngeliat semuanya sekarang. Wah, rapinya. Suka banget. Makasih. Kamu baik deh. Sama-sama. Tolong lepasin ke gencet nih. Gak masalah, Bestie. Ambil buku pelajaran dulu. Ah. Ups. Anggep aja kamu gak ngeliat ya. Hmm. Luna tau jawabannya. Untung aku tau ini. Untung Luna tau jawabannya. Dengan sedikit bantuan. Aku harus cepat. Astaga. Dia nyontek. Curang banget. Sheryl. Shh. Jangan. Tapi itu jahat. Oke. Aku makan aja. Aku butuh ini. Hmm. Coklat. Itu coklat ya? Kayaknya enak. Aku mau. Lapernya. Itu enak banget. Hei, Sheryl. Mau dikit dong? Ya, ya, ya. Ogah. Cukup. Dikiranya aku takut. Ayo aja. Cuma ada satu jalan. Ada yang buka jendela ya? Satu coklat. Lagi. Terserah. Ambil aja nih. Kasih aku jawaban lagi. Oke. Senang. Senang berbisnis denganmu? Makasih, Besti. Hmm. Makasih. Aku benci belajar. Ini berguna banget. Ada apa nih? Bapak kecewa. Bawa sini. Garuang hukuman. Kalian berdua. Yang bener aja. Amatiran. Gini caranya bawa makanan ke kelas. Yummy. Aku suka pekerjaan ini. Hei. Saatnya pelajaran dimulai. Siapa mau ngumpulin PR duluan? Aku. Aku. Pilih aku. Iya. Pilih dia. Jelas. Oke. Majulah. Makasih. Iya. Tunggu. Itu PR-mu. Iya, Bu. Aku suka yang detil-detil. Akanku tempel di papan sini. Nah, ini judul bahasanku. Beres, Bu. PR-ku siap diperiksa. Ada beberapa binder berisi temuanku. Udah kukasih kode warna kok. Biar mudah. Di sini aku fokus ke sistem otot. Dan sisanya di binder ini. Ya ampun. Ini sih banyak. Oke. Makasih ya. Silahkan duduk. Kevin, mana PR-mu? Uh, baik, Bu. PR-ku juga di dalam binder. Siap. Kok aku belum selesai? Sistem otot. Hei, Bro. Stop dulu. Ayo makan. Saatnya nge-game. Kutantang kamu. Ayo lah, Bro. Fokus dong. Baik. Eh, ini, Bu. Kevin, apa ini? Aku duduk lagi aja ya. Kebanyakan pohon di hutan. Oh, jam berapa nih? Ya ampun. Coba lihat. Apa semua sudah siap belajar? Kayaknya enggak. Oke. Saatnya mulai. Uhum. Aku punya jangka yang bisa kalian pakai. Buat lingkaran kayak yang di papan tulis. Oke. Maju dan ambil satu-satu. Ayo dimulai. Ya ampun. Masa kita harus ngerjain ini di kelas? Tiap orang ambil satu dan kerja ke tugasnya. Hei, tunggu. Nggak ada lagi buatku. Hah? Apa-apaan? Dia tidur lagi. Terus aku harus gimana? Hmm, ini parah. Solusinya apa ya? Gimana aku bisa bikin lingkaran? Alat yang kumiliki cuma penggaris ini. Aku nggak ngerti. Gimana cara kerjanya? Benda konyol ini nggak berfungsi. Nggak bisa buat bikin lingkaran. Apaan? Dia punya. Tapi pakai aja nggak bisa. Bikin putus asa banget. Susah dipakainya. Uhum. Aku benci ini. Wah, dia juga kesulitan. Hei, aku tahu. Tinggal dibuka dan pakai. Berhasil. Oke. Kali aku bisa pakai penggaris ini. Ujiplak aja pakai ini. Oh, tidak. Sama sekali nggak bisa. Mungkin nggak usah pakai penggaris. Hmm, nggak berhasil. Ayo dong penggaris. Tolongin aku. Hah, kayaknya aku ada solusi. Tandain tiap 2 inci di penggaris ini. Terus sampai ujungnya. Bagus. Nah, akan ku bikin lubang kecil di tiap titiknya. Sempurna. Siap diuji coba. Letakkan penggaris. Lalu taruh pensil di tengah lubang. Dan saatnya diputer. Lewatin aja lenganku di sini. Dan lanjutin lingkarannya. Beres. Berhasil banget. Ya ampun. Kamu beneran bikin lingkaran sempurna. Bu Guru bawa inci angka buat aku pakai. Masuk aku. Oke. Saatnya makan siang. Laparnya. Udah pengen makan nih. Wah, Kevin bawa apa tuh? Hei, Kevin. Bagi dong. Ya, boleh lah. Itu soda aku. Hebat. Terus apa? Oke. Udah gak ada orang. Hei, Kevin. Kamu bawa apaan? Uh, ini. Mungkin ini juga. Lagi. Mereka terus ngambil makananku. Eh, tunggu. Ada telepon. Kevin. Kevin, tolong selesain ya. Oke, oke. Tunggu. Akanku potong atasnya. Buat nyimpen permen. Tuang aja ke dalamnya. Kayak cangkir alami. Terus bisa ditutup lagi. Hal yang sama dengan timun dan coklat. Dan labu ini pastinya. Cukup besar buat tempat soda. Akanku penuhin labunya biar gak haus. Peres. Terus tutupin lagi. Kumasukin keranjang sayur A aja deh. Ini dia. Itu baru makan siang di sekolah. Ini pasti solusi Jitu. Ahem. Saatnya makan siang nih. Coba lihat Kevin bawa apa. Apa? Sayuran mentah. Eh, enggak ah. Mereka percaya. Makan permen dulu ah. Ternyata solusinya gampang banget. Aku juga butuh minum. Hmm, segar. Cek dulu contekannya ah. Oke, itu bakal ngasih aku jawaban. Ahem. Kevin, ada yang kamu umpetin? Contekan. Sudah kuduga. Maaf. Maaf. Enggak. Jangan sampai itu terjadi pada aku. Hai ah. Masih belajar ya? Ah, ini buku yang kucari. Ah, kipas. Aku ada ide jenius. Contekan kembali. Oke, udah kulipat kayak kipas. Terus aku butuh pensil dan lem. Dikit aja lem di tepinya. Segitu cukup lah. Terus contekannya. Oke, satu ujung di pensil ini. Ujung lain di pensil satunya. Lihat. Kipas contekan. Harus buruan tulis jawaban. Ah, dia datang. Umpetin aja dengan menutup kipasnya. Oh, hai bu. Coba lihat. Apa kamu umpetin contekan, Kevin? Oke, lanjutin. Contekannya sukses besar. Ku selesai intesnya dulu, ah. Fiu, hampir aja ketinggalan boarding. Aku ngos-ngosan abis lari-larian. Hah, minum dulu, ah. Hah? Dia bawa soda? Emang dia siapa? Maaf, pak. Dilerang bawa soda ke pesawat. Oh, sorry. Ku abisin di sana aja deh. Hah? Nenek ini lagi nulis apaan? Hei, ngapain? Kamu deket-deket. Jadi harus pakai sanitizer lagi nih. Sana-sana-sana. Jangan nyebarin kuman ke aku. Hei, aku jadi dapet ide keren. Saatnya ngeluarin botol semprot kecilku. Tuang aja sprayku ke sini. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Bagus. Bening banget kayak bukan soda. Apalagi kalau udah ditempelin label. Oke, sekarang aku siap masuk pesawat nih. Maaf ya, aku siap boarding sekarang. Ini tiket dan pasporku. Tunggu, bapak ngantungin apa? Oh, ini bukan apa-apa. Cuma sanitizer. Kita kan harus mencegah kuman menyebar. Ya, sepertinya semuanya bagus. Waduh, pasporku lengket di tangan karena sprite. Semoga gak ada yang ngeliat. Fiu, berhasil. Jangan lupa ngelepas ini. Nah, waktunya sedikit kesegaran. Oh, lihat dia. Gantengnya. Kok ambil ah? Hei, kembaliin. Gak mau. Itu punya aku. Lepasin. Oh-oh. Lihat akibatnya. Kamu ngerusak semuanya. Ah, sorry banget. Nyebelin banget. Mungkin bisa kubetulin. Tapi aku butuh buku ini. Hei, Jennifer. Lihat nih. Ini bisa kubah jadi sesuatu yang manis. Kumulai dengan menjawab soalnya. Gampang banget. Nah, cuma itu. Enggak. Jawabannya kubah dikit. Angkanya kubah jadi huruf. Dan jadi pesan cinta. Nah, selesai. Apa pendapatmu? I love you. Aw, aku nyesel. Itu tadi prank konyol. Baikkan yuk. Tentu. Hmm, sulit nih. Harusnya aku belajar. Sst. Medicine. Medicine. Hai. Hai, David. Ya ampun. Ini waktunya. Ini untukmu. Kamu romantis banget. Pengen buru-buru ngabisin sisa hidup kita bersama. Bahagianya. Main, nak. Aw, kumisnya mirip punya aku. Giti-giti-giti. Hidup yang sempurna. Hei, yuhu. Kamu ngapain? Boleh pinjem bolpen? Eh, iya boleh. Ini dia. Hmm, ntar dulu. Masa minjemin bolpen bekas kunyahanku? Coba aku cari yang lain. Wah, gak boleh minyah bolpen lagi nih. Hai, David. Hei, Emma. Pakai bolpenku aja. Ntar dulu. Oke. Sulit dipercaya. Mau ngapain sih, Emma? Harus cepet nih. Kayaknya itu bagus. Gak lama kok. Pasti ada bolpen di sini. Cuma itu. Wah, kuteks ini bisa dipakai. Kayaknya bisa berhasil nih. Bongkar dulu bolpenku. Terus, potong ujungnya. Oles lem dikit di ujung bolpen. Lalu, aku butuh kuteks. Taruh ujung bolpen di botol dan oles lem di sekelilingnya. Diemin sampe kering. Lalu pasang bagian atas bolpen. Cukup. Jadilah bolpen glitter. Wah, keren. Pasang lagi tutupnya. Lebih oke dari bolpen membosankan. Ini dia. Au, kami pegangan tangan. Aku bisa jawab soal nih. Ini hari terindah bagiku. Bolpennya keren. Makasih. Yes, berhasil. Cakepnya. Maksudku, tulisanmu cakep. Hmm, aku tahu yang ini oke. Hah, pensilku pake patah segala. Itu yang kubutuhin. Pinjem bentar ya. Mau apa kamu? Ini punya aku. Ngiri. Iya, emang enak rasanya. Hah? Oke. Ini aneh. Terserah. Mana rautanku ya? Hmm, gak ada. Apa di bawah sini? Cuma permen karet kotor. Harus gimana dong aku? Aduh, ada sesuatu dalam sepatuku. Apa itu? Rautanku. Aku tahu. Rautanku udah kuamanin. Ini bau sepatuku ya? Oh, bau banget. Paling enggak rautanku ketemu. Eh, jadi ada ide nih. Pakai aja permen karet. Bagus. Ini pasti berhasil. Taruh permen karet di cincin. Lalu, tempelin rautanya. Gak bakal ilang lagi. Nyeh, 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 nyeh. Modis banget. Berguna banget. Aku jadi bisa nyelesaikan tugas deh. Tapi kayaknya seru sih. Seluruh waktuku cuma buat persiapan ujian. Oh, aku tahu. Gini caranya biar dapat banyak temen. Ini bakal keren. Pasti bikin mereka merhatiin. Yuhuuu. Mau kunci jawaban ujian nanti enggak? Wow, pergi dulu ya. Kamu beneran punya kunci jawaban. Keren banget. Oh, oke. Makasih ya. Aku juga mau dong. Boleh. Tapi cium dulu. Cium. Yang bener aja. Yaudah. Hihihi. Ini aku siap. Hmm. Jangan lama-lama. Oh, gitu. Yaudah. Nih. Itu sih bukan cium beneran. Harusnya aku lebih spesifik. Eh, liat deh nih. Coba baca. Oh, tenang aja. Aku di sini kok. Mobilku kehabisan bensin. Cantik banget dia. BDKT. Ah. Hai kamu. Uh. Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iyuh. Kamu pernah gosok gigi gak sih? Aduh. Malu banget. Eh, kenapa? Gara-gara ini. Ih, jijik sih. Uh. Tunggu bentar. Aku ada ide. Punya kertas lilin? Potong persegi kayak gini. Senangnya belajaran seni rupa. Oke semuanya. Hari ini melukis kucing ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah, sulit nih. Ini ekornya. Jelek ah. Beres. Aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Muah muah. Ini hari terburuk. Bau sini. Yah, tapi gak apa-apa deh. Hmm, aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Kalau kukareti dua pulpen dan ulangi lagi di ujung lain, aku bisa jiplah gambar kucing ini lho. Berhasil. Asal ku ikutin garis, hasilnya bakal sama persis. Wah, bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Seril. Makasih. Bakat alamin, Ibu. B. Indah. Kayak biasanya, Luna. A+. Pertahanin, ya. Makasih, Bu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Gak ada apa-apa kok. Aku benci semi rupa. Ah, aku bosen. Shhh, aku lagi dengerin. Ini menarik banget. Nah, semua catatanku siap. Dasar kutub buku. Aku gak paham sedikit pun. Siapa bisa jawab? Jennifer? Gak lah, lupakan. Wendy? Oh, oke. Makasih. Kesempatan nih. Wah, aku baru tahu. Tunggu. Tunggu. Aduh, ini bencana. Buku Wendy kecoret. Dia bakalan tahu aku nyalin kerjaannya. Kecuali kalau bisa disamarin. Kusalin aja kerjaannya ke bagian belakang buku. Dia gak akan tahu. Lagi ngapain sih dia? Pasti bukan lagi bikin tugas. Nah, tinggal satu hal lagi. Bikin lingkaran payah ini. Eh, coba kalau aku gak bolos pelajaran seni lukis. Apa yang terjadi? Dia lagi belajar. Jiplak aja gulungan selotip ini. Lingkarannya pasti sempurna. Mungkin juga enggak. Gak enak ngeliatnya. Terusin, Wendy. Oh, aku tahu. Pakai koin ini aja. Jangan gerak. Susah banget sih. Kan cuma lingkaran. Bisa pakai apa lagi ya? Hmm, gimana kalau gunting ini? Kurasa bakal berhasil. Cobain ajalah. Taruh gunting di meja. Lalu, kasih lem di salah satu gagangnya. Terus, tempelin pensil di situ. Kayaknya udah pas. Nah, bisa buat gambar lingkaran sempurna. Gunting berfungsi sebagai jangka. Tinggal kuputer aja. Berhasil. Akhirnya. Makasih. Bagus, Wendy. Jennifer. Ah, sudahlah. Tadi seru banget. Semoga dia gak sadar. Eh, gak bener nih. Aduh, dia tahu. Ada debu di sini. Untung ada jangka buat bikin lingkaran. Kamu berjanda. Tapi, udahlah. Aku emang benci pelajaran ini. Latihannya seru, guys. Nah, ini baru nyaman. Eh, harusnya aku bawa buku, kan? Nah, aku butuh alat buat nulis. Ballpoint. Enggak, di bawah sini gak ada. Terus gimana nih? Hei, anak pintar. Yuhu. Aku. Iya, pinjem ballpoint dong. Oke, harusnya aku bawa cadangan sih. Sip, makasih. Aduh, patah. Hei, anak pintar. Rusak nih. Ada yang lain. Hati-hati dong. Wah, dua berturut-turut. Sulit dipercaya. Ambil. Nih, ambil ini. Semoga harganya gak mahal. Shh, anak pintar. Pulpenku udah habis. Oke. Tunggu. Kotak jus ini bisa dimanfaatin. Mungkin sedotannya berguna? Bisa nih. Bongkar ballpoint. Olesin lem di ujungnya. Kayak gini. Terus ambil sedotan dan masukin deh. Terus sampai bagian yang dilem. Ballpoint kayak sedotan. Gak bakal dipinjem orang. Wah, keren juga ternyata. Boleh pinjam ballpoint? Ini cuma sedotan. Sorry. Oke. Hei, bro. Ada ballpoint? Yes, aku bisa balik nulis. Ngeblow rambut. Ngeblow rambut. Aku bakal cantik banget. Sempurna. Waktunya ngerjain PR. Aku suka keripik ini. PR ini mudah, kan? Singkirin dulu sampahnya. Nyalain. Kenapa gak mau nyala? Ini pasti bisa. Goyang-goyang-goyang. Yaks. Semoga gak ada yang lihat. Sekarang harusnya bisa. Tidak. Laptopnya benci aku ya? Tunggu bentar. Aku punya solusi jenius. Aku punya botol 2 liter dan pisau. Potong bagian atas botol. Aku butuh tisu untuk bagian ini. Masukkan tisu ke dalam botol. Pas banget buat belakang pengering rambut. Aku siap. Ini kayak penyedot debu. Semua keripiknya kesedot. Bersih. Beres deh. Akhirnya makan siang juga. Gak mungkin. Medi, lihat. Sweater baruku. Kotor deh nih. Ya ampun. Kelihatan banget lagi. Aku gak bawa baju ganti pula. Ayo, hilang dong. Ini salahmu, Jennifer. Eh. Mungkin bisa disembunyiin. Ini pakai ikat pinggangku. Kemari, kutunjukkan. Kayaknya gak bisa deh. Kecuali kalau dilipat. Kecuali kalau dilipat. Pertama, pakai ikat pinggang. Buat sekencang mungkin. Setelah itu, tarik bajumu kayak gini. Sekarang, nodanya gak kelihatan. Keren, kan? Oh iya, bagus. Gambar ini pelan-pelan. Penggaris pas banget buat garuk. Itu segitiga sama kaki yang bagus. Geometri selesai. Waktunya beres-beres. Masuk. Ah, gak muat. Ah, aku kan gak bego-bego banget. Ku taruh di tas aja. Masuk, penggaris. Yang bener aja. Kenapa gak muat? Ups. Kenapa harus gini sih penggaris? Tunggu. Mungkin ada baiknya. Masih gak muat. Tempat pensil ini nyusahin. Oke. Gua akalin aja deh. Buat penggaris kertas kecil. Ambil pulpen. Buka ujungnya dan keluarin wadah tintanya. Masukkan penggaris kertas kecil ini. Terus masukin lagi tintanya. Kayak baru lagi. Sekarang, coba pakai kertas. Nah, jadi kayak penggaris, kan? Garis lurus. Segitiga sempurna. Oke. Yap, aku bisa. Garisnya harus lurus kalau kalian mau nilai A. Itu mah gampang. Buka dan yap. Ada pulpen penggarisku. Yuuu. Kenapa nih? Tintanya kemana-mana? Ini gak adil. Ini gak adil. Tanganku, wajahku, semuanya. Oke. Oke. Pak Clarkman keterlaluan. Aha, ujian. Yap, aku tahu. Karena aku udah siap. Pst, Kate. Lihat yang kubawa. Wow. Jake, kamu beneran alihnya deh. Pastinya. Oke. Geometri bahasa Inggris aman. Oke. Jadi ini alasanmu pakai mantel konyol ini. Ups. Topi dan mantel ini udah jadi punya bapak. Tidak. Masa depan nilaiku. Kamu pikir itu bakal berhasil? Yang bener aja. Jake. Hei, Jake. Tenang. Aku bisa atasi. Untung aku punya sepatu lucu ini. Keluarkan alasnya. Dan aku butuh pulpen. Aku bisa tulis apapun di sini. Persamaan lengkap pun muat. Siapa yang perlu belajar kalau punya sepatu dan pulpen? Terus aku masukin lagi alasnya. Diam-diam ya persamaan sampai nanti. Gak bakal ada yang tahu. Tenang, Jake. Aku punya sepatu andalanku. Kenapa ngasih aku sepatu kotor? Ini gak bakal bikin aku lulus ujian geometri. Bukan sepatunya, tapi yang ada di dalamnya. Persamaan luntur yang hebat ini. Eh, luntur. Kemana persamaanku? Oh, tintanya kehapus. Persamaannya ada di kakiku sekarang. Hmm, masa depan studiku juga. Jangan ribut. Kerjakan ujianmu. Sia-sia aku ngabisin waktu nulis persamaan itu. Datang pagi emang keputusan tepat. Belum ada orang nih, saatnya beraksi. Kertas contekanku udah siap. Lihat hape dulu ah buat jawabannya. Aduh, mau nyontek aja aku salah. Tenang, ada penghapus. Yah, kertas contekanku. Gimana cara nyatuinnya lagi nih? Oh, mungkin bisa. Selotip. Masalah beres pake ini. Tunggu. Selotip bisa beresin apa aja? Pertama, potong kertas selebar selotip. Sekarang, tulis rumusnya. Oh, aljabar emang susah banget. Sekarang, waktunya double tape. Tarik yang panjang, tapi jangan sampai robek. Sekarang, tempelkan kertas ke atasnya. Pas banget. Lalu, gulung lagi ke tempatnya. Selesai dan siap. Gak bakal ketahuan. Double tape, kamu bakal bantu aku dapet ah. Lihat rumus cakep itu. Wow, Kate, kamu dateng pagi. Lihat nih, Jake. Semua jawabannya udah siap. Oh, itu hal tercerdas yang kamu buat, Kate. Waktunya, kalian gagal lagi di ujian aljabar. Baiklah, double tape. Bantu aku. Aku udah siap ikut ujian, Pak. Oke, ini soal ujianmu, Kate. Makasih, Pak. Baik, mulai kerjakan. Waktunya, ngatur double tape di tempatnya. Halo, jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua dan tiga juga. Oke, satu pertanyaan lagi. Ayo nomor empat. Tunggu. Soal nomor empat apa nih? Oke, cek double tapenya aja. Apa di sini? Di sini? Di sini? Seharusnya di sini. Kate, kamu kayak mumi. Bagus, Kate. Sekarang keluar. Baik, Pak. Ngapain sih, Kate? Wah, lomba dance lagi ya? Kok usah lah? Oh. Apa ini? Lejaran dance? Doaku dikabulin. Saatnya gerak badan. Satu, dua, tiga, empat. Yes. Keren banget, babe. Duh. Ah. Halo juga. Kamu mau ngedance? Mau banget. Bisa gini gak? Kayaknya enggak ya? Aku pengen belajar. Boleh ya? Hmm, oke, oke. Dikit aja boleh. Oke, ayo. Tua, dua, dua, gak, go. Eh, tangan oke. Kaki juga. Kayak gini benar. Gabungin semuanya. Dan berputar. Ya ampun. Kamu berhasil. Ih, yang itu perlu latihan. Aku mau ikut lomba. Ayo ngedance lagi, guys. Makasih, makasih. Aduh, silau banget di sini. Oke, jangan fokus ke penonton. Ingat gerakannya aja. Fokus, putar. Jangan lupa senyum. Fiu, aku berhasil. Wow, mereka suka aku. Mereka beneran suka aku. Fiu. Mereka ngapain ya? Pada ngetawain apa sih tuh? Tesnya membosankan. Aku sih suka. Dasar kutub buku. Seru-seruan dulu ah. Hei, jangan kayak anak kecil. Aku suka soal ini. Eh, aku harus pergi. Eh, ntar dulu. Hei, apa lagi? Lihat nih. Gosok ballpoint di lengan bajuku lalu puter dikit. Ngaku aja, kamu tertarik. Wah, kayak pesulap. Kucobain ya. Hmm, kayaknya gak bener. Pesulap gak pernah ngasih tau rahasianya. Mungkin kurang gesekan. Ini dia. Gak bisa. Ah, aku tau. Coba kupikir dulu. Ah, aku lupa gravitasi. Dan rotasi bumi artinya. Aku tau. Biar kucobain lagi. Bukan sulap nih. Terserah. Oh, anak-anak. Diam. Maaf. Kena kau. Ups. Kuawasin kamu, Sofia. Lagi ngerjain nih. Ya kan? Peringatan terakhir. Eh, aku tadi kan punya ballpoint. Kayaknya aku bakal gagal. Hendaknya kalian berperilaku baik selama ujian. Silahkan dimulai. Oke, aku tau semua jawabannya. Gak bisa jawab nih. Pura-pura sakit jantung aja. Gak, konyol. Chris, jangan ribut. Maaf, Bu. Hey, Madison. Apa? Tolong dong, ntar aku kasih jamilan ini. Aku emang suka nyemil, oke? Ini dia. Keren. Harusnya udah kepikiran dari tadi. Jawabannya? Nyari ini. Iya, itu yang kucari. Hei, kalau mau ini kasih jawabannya, dong. Kan udah tadi. Ganggu aja. Meluncur. Seriusan. Inilah yang masuk bak sampah. Iya, yang salah. Enggak. Iya, enggak. Dasar pembohong. Serasa ngajar sayuran. Padahal cuma mau baca buku. Cobain lagi deh. Hei, hei. Apa lagi? Lihat coklat ini. Kutambahin deh. Oke deh kalau gitu. Hmm, gimana caranya? Aha, aku tau. Aku tau caranya. Buka buku dan rekatkan lakban sampai bagian bawah buku. Ulangi sampai ketutup semua. Terus ambil spons dan potong kecil-kecil. Pasang satu pada stabilo. Jadilah penghapus praktis. Enggak akan ada yang tau. Hei, mau jawaban. Lihat nih. Kamu ngapain? Bentar. Ini dia. Sip, Trims. Aku jadi dapet jawabannya. Kalian lagi ngapain di sana? Oh, enggak bu. Pasti aku salah lihat. Nyaris aja. Hei, mana coklatnya? Senang berbisnis dengan anda? Oke anak-anak, ujian hari ini segera dimulai. Madison, ini untukmu. Sial, harusnya aku belajar. Beneran deh, harusnya aku belajar. Hmm, mungkin bisa nyari bantuan? Matematika itu seru. Menarik. Wah, dia harus lebih sering gaul. Tapi, hai. Hah? Tolongin dong. Boleh dong. Tapi, ada harganya. Kamu tau kan harus apa? Gak jadi deh. Serem abis. Oke, mikir. Pasti bisa. Toh cuma angka. Beneran gak bisa. Susah banget. Ayo otak. Madison, waktu mau habis. Ayo kerjain. Sedang ku coba. Hah, hey. Satu ciuman kan? Indahnya. Wow. Cuma ciuman. Anggap aja dia nenekmu. Pasti pipi. Aku butuh obat kumur. Udah, mana jawabannya? Oke. Janji tetap janji. Lihat nih. Buat nyari jawabannya, tulis soalnya. Terus, jumlahin kedua angka ini. Enam tambah empat adalah sepuluh. Terus, ambil angka dua dan kurangkan di bawah sini. Hasilnya, delapan. Soal berikutnya, lakukan hal yang sama. Kali ini, dua tambah lima. Hasilnya, tujuh. Lalu kurangkan dua. Jawabannya, lima. Wah, pintarnya. Makasih, aku udah ngerti. Jawaban pertama, delapan. Terus, lima. Dia bisa menjawab semua. Apaan sih? Tolongin dong. Oke, bayar sama ciuman. Kurasa itu sepadan. Curang. Dia kan cewekmu. Ini dia. Oke, anak-anak. Bedak ini emang depres, kan? Bisa tahan seharian, lho. Yuk, selfie bareng. Hmm, mereka sama sekali gak dengerin aku. Ehm, Esi, Sheryl, cukup pisah tanpa duduk kalian. Sekarang. Tidak, jangan pergi. Aku bakal kangen berat, Sheryl. Kita deket, tapi rasanya jauh banget. Betul. Kelas ini buat belajar. Sssst, sssst. Apa? Apaan sih? Kita ngobrol pake ponsel aja. Oh, oke. Cerdas banget. Biar ku ambil punyaku. Cukup. Kamu pikir aku anak kemarin sore? Dilarang pake ponsel. Ponselmu juga. Bu guru ambil. Gitu. Ambil habis pelajaran ya. Kerjain lagi. Tapi awas ya kalian. Oke, cobain ini aja. Akanku remas. Sheryl, buat kamu. Aduh, meleset jauh banget. Apa dia ngeliat? Kayaknya lagi baca buku. Yuh, kita mujur. Oke, aku harus nyobain cara lain. Aku punya gelas plastik ini. Kubalikin aja gelasnya. Lalu potong bagian bawah. Aku butuh balon. Gunting ujung balon kayak gini. Nah, bisa dibuka dan dipasang di gelas ini. Bagus. Beri yang pengantar pesanku siap dicoba. Masukin pesannya. Tarik balonnya. Dan lepas. Wah, ini pesan buat aku ya. Coba kulihat. Apa kabar? Aw, pesan khusus buat aku. Yes, berhasil. Oh, kayaknya ini balasan dari dia. Apa isinya ya? Sampai jumpa di kantor kepala sekolah. Aku juga tahu cara bikin meriam pesan. Uh, parah nih. Aku benci belajar ini. Aku bahkan gak paham sebagian persamaan ini. Aku nyerah. Aku emang gak jago. Apaan tuh? Ini boneka buat kakak. Mau main sama aku? Sorry, dek. Gak bisa. Kakak harus belajar dan bikin PR. Tapi aku pengen tidur. Capek banget. Oh, ups. Aku ketiduran. Aku harus selesaikan ini. Uff. Hah? Ada apa nih? Aku di mana? Ini tes terburuk yang pernah kulihat. Aku ketiduran pas belajar. Bisa gagal tes nih. Hah? Pagi. Kakak suka balonku? Mau main sama aku? Lihat. Balonku ku ikat pita biar gak lepas. Hei, kali ini bisa dibikin sesuatu. Aku punya balon dan spidol ini. Akan ku tulis rumus persamaannya. Kempesin aja balonnya. Bagus. Tulisannya jadi kecil. Bisa ditempelin selotip nih. Pegang balonnya dengan hati-hati. Dan selotipnya bisa dilepas. Akhirnya, tempel selotipnya di kuku. Lumayan pas. Ayo dicoba biar lulus matematika dengan persamaan centil ini. Gak ada yang tahu juga. Aku emang cerdas. Hmm, coba lihat. Apa dia nyontek? Ada contek kan? Oke, coba aku lihat lebih dekat. Aku butuh senterku. Hei, hadap sini dan buka lebar mulutmu. Oke, kamu bersih. Bagus. Kamu gak nyontek? Fiu, hampir aja. Tapi aku juara. Kamu berdua sudah belajar kan? Semoga ya. Kayaknya ini sulit. Gak sesulit itu kok, Nina. Kamu ngapain? Pelit banget. Yaudah, aku kerjain sendiri aja. Aduh, nomor satu apa ya? Hei, siapa sih? Ih, kalian baik-baik di situ ya. Yes, Pak Guru pergi. Saatnya nyari jawaban. Gak nyangka dia pergi gitu aja. Untungnya, aku pakai rok hari ini. Ini bisa dicuci kan? Segitu cukup lah. Kalau aja aku punya sweater atau apa gitu. Aduh, gimana dong nih? Kok gak mikir sih aku? Oh, aku tahu. Tutupin pakai makeup aja. Warnanya kan pas sama kulitku. Nah, kalau gini kan gak kelihatan. Sekarang aku siap ikut ujian. Cerdas banget aku. Iya, Ma. Aku juga sayang Mama. Hihihi, dia gak curiga sedikit pun. Aku pasti dapet seratus. Gak kelihatan kan? Buat apa belajar kalau bisa nyontek? Wih, semua beres. Hah? Kok Nina cepet banget? Pelajaran gak kayak dulu lagi? Sejak kita semua punya HP. Tanya aja guru-guru. Yap, saatnya nyita HP. Terus diamani nih. Kalian udah nyatet pelajaran di pelapan tulis? Oh, aku hampir menang nih. Aku benci tempat ini. Bacain soal fotosintesis kan bosen, Pak. Kalau tetap mau pakai HP-mu, kamu harus lebih cerdik lagi. Jawabannya udah di sini sejak tadi. Balikan ponselmu. Dan buatlah garis pakai lem tembak. Terusin sampai bawah ya. Lalu, tempelin pensil warna di atasnya. Sempurna. Lanjutin pakai pensil warna lainnya. Boleh juga, kan? Nah, sekarang kalau aku selfie, gak bakal ketahuan. Aku lagi nyatet kok, Pak. Berhasil. Trik ini genius banget. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan. Bukumu ada contekanya ya. Oh, kok tahu aja sih. Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih. Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku. Gak ada apa-apanya kok, Pak. Bagus sekali, Lily. Silahkan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya Pak Guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lili. Sssst. Bagi contekan dong. Sssst. Angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh dua penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin double tape. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris. Biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Saya udah, Pak. Kelas bikin bosen. Aku lapar banget nih. Hei, itu tadi jokes keren. Madison, perhatiin. Terutama pas bapak lagi ngelucu. Aku udah bikin rencana untuk ini. Oh, halo, Pak. Pelajaran keren. Eh, apaan nih? Keren. Kenapa baru sekarang sih? Hahaha, kamu kocak. Aku benci pelajaran ini. Warnanya cocok di kamu. Aku suka. Hmm, sssst. Cheryl. Apa? Aku bangun. Oh, oke. Ini dia. Ah, sip. Makasih. Mudah kok kalau mikir. Taraaa. Seriusan? Oh, aku tahu. Yuk, cobain lagi. Gak bisa dihapus. Pantes. Permanen. Oret-oret aja di atasnya. Terus dihapus deh. Gak akan ada yang tahu. Terus tulis jawaban yang benar. Lalu itu gimana? Hah, kenapa kita temenan sih? Itu masih salah. Tunggu loo. Tunggu.